Kuningan Jakarta tempat Raja Salman mengidap Suada rekan saya Maulita Fidayani Yang akan melaporkan langsung dari kawasan Kuningan Jakarta Maulita seperti apa informasi terkini dari sana Al Saud di kunjungannya di Jakarta 3 hari ini Untuk perkembangannya hari ini Raja Salman dikabarkan akan berpusat Berkegiatan berpusat di Hotel Raffles Hal ini informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan Beliau mengatakan bahwa memang kegiatan dari Raja Salman hari ini Memang berpusat di Hotel Raffles Karena pihak Hotel Raffles sendiri sudah menyediakan ballroom Yang disetting ataupun yang disiapkan untuk ibadah sholat Jumat Namun memang hal ini masih tentatif mengingat bahwa Raja Salman Menginginkan untuk mengunjungi Masjid Istiqal Dan apabila nanti Raja Salman menginginkan untuk sholat Jumat di Masjid Istiqal Maka Raja Salman dan juga delegasi dari Kerajaan Saudi Arabia akan menuju ataupun sholat Jumat di Masjid Istiqal Untuk delegasi dan juga kerabat dari Kerajaan Saudi Arabia Menginap di kawasan Megakuningan khususnya di tiga hotel yaitu di Hotel Raffles Di Hotel Jewemariad dan juga di Hotel Rich Carlton Dan untuk saat ini pemirsa memang belum ada kepastian Apakah nantinya Raja Salman dan delegasinya akan beribadah sholat Jumat di Masjid Istiqal Ataupun di kompleks di daerah Hotel Raffles ini Namun informasi yang kami dapatkan dari Kapol Res adalah bahwa Raja beserta delegasinya akan sholat Jumat di Hotel Raffles tersebut Dan ini adalah cuplikan wawancara dari Kapol Res Jakarta Selatan Kombeskel Iwan Kurniawan Kegiatan ada di Hotel Raffles Ada beberapa kegiatan mungkin nanti ada rencana Bapak Presiden yang akan datang Kemudian beberapa menteri dan juga Bapak Agama Dan nanti malam juga mungkin ada kegiatan Jadi tapi yang pasti hari ini semua kegiatan ada di sini Tetapi kita juga tidak bisa memastikan kalau tiba-tiba ada perubahan Untuk sementara rencananya kegiatan itu semua ada di Hotel Raffles Ya itu baru ada rencana soal nanti jadi atau tidak kita akan tidak tahu Karena kegiatan beliau ini yang lebih banyak ketahukan dari pihak internalnya dan juga dari Pas Pabres Kalau tidak salah bukan hari ini Kemungkinan besok Oh saya juga baru tahu itu Jadi itulah Jadi rekan-rekan mungkin perlu tahu Kita juga tidak bisa memastikan kegiatan beliau Bisa saja terjadi perubahan-perubahan Ya tapi untuk sementara Rencana kegiatannya seperti itu hanya ada di Hotel Raffles ini Sebagai pengamanannya ada perubahan Ya kalau untuk pengamanan tetap seperti sebelum-sebelumnya Karena ini diberlakukan pengamanan kepala negara Oleh sebab itu protokwas kita yang diberlakukan Kami dari jajaran kepolisian hanya membackup terutama di ring 3 dan ring 4 Dimana di seputaran di luar areal dari hotel ini Dan juga di jalan-jalan termasuk di jalan layang ini Dan juga simpul-simpul jalan Keamanan ataupun keamanan di daerah Megakuningan ini dijaga oleh 4 ring keamanan Ring pertama yaitu ring dari Pas Pabres dan juga dari pihak Saudi Arabia Untuk selanjutnya di ring kedua adalah pengamanan dari TNI Dan di ring 3 dan ring 4 adalah keamanan dari pihak kepolisian Yang tergabung dari Polri, Polda, Polsek dan juga kepolisian dari Brimob Ada 187 anggota yang tadi sudah disiagakan sejak tadi pagi Dengan melakukan apel pagi dan meniagakan di kawasan hotel Raffles Hotel J.W. Marriott dan juga Hotel Ritz-Carlton Tidak hanya di 3 hotel tersebut pemirsa Penjagaan juga dilakukan di sepanjang jalan Yang nantinya akan dilalui oleh tamu-tamu dari Raja Salman Rencananya nanti siang ataupun menjelang sore Rencananya Presiden Jokowi akan mengunjungi Raja Salman di Hotel Raffles Bersama dengan para menteri Terutama menteri agama yang hari ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Raja Salman Untuk sementara belum ada rencana pengalihan arus lalu lintas Namun tadi kami sempat berwawancara dengan Kapolres Jakarta Selatan Nantinya akan dilakukan penutupan sementara di kawasan Jalan Rasuna Said Apabila Presiden Jokowi melintas dan lalu lintas cukup padat Namun jika memang lalu lintas cukup lancar tidak akan dilakukan pengalihan arus Ataupun penutupan jalan Dan untuk sementara saat ini Raja Salman dipukul setengah 12 kurang ini Belum meninggalkan Hotel Raffles Yang berarti memang Raja Salman akan berkegiatan dipusatkan di Hotel Raffles Sementara dari kawasan Mega Kuningan kembali ke studio Terima kasih Olita Pidayani Lapor nanda langsung dari depan Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan Sekarang sudah balik normal Kedua angka 21 angka sebelum adanya perluasan Masjidil Haram Sehingga harus dikurangi 20% ketika itu Dan DPR akan berupaya untuk menambah lagi jumlah dari sekarang 221 ribu jamaah yang akan berangkat tahun ini Jadi sebetulnya dari rangkaian ini kan sebenarnya dari rangkaian kunjungan Dan hubungan diplomatik kedua negara Kita mendapatkan tambahan 10 ribu Jadi 211 ditambah 10 ribu Jadi di kuota normal plus ada 10 ribu Selama ini memang ada beberapa kali perbincangan akan ditambah Tetapi kalau di deadline waktu terakhir Buat kita agak sulit karena jamaah kan harus mengurus visa, kesiapan dan sebagainya Dan akhirnya harus jatuh kokan itu tidak terselesaikan Karena itu kami bersyukur pembicaraan itu sudah lebih awal Dan mudah-mudahan itu bisa diimplementasi sekarang Karena kita juga harus mengatur, ngurus tambahan 53 ribu itu kan tidak gampang ya Jadi memang pembicaraan awalnya di DPR sudah mulai Kalau dari nama untuk jamaah haji yang akan berangkat tahun 2017 Apakah sebenarnya sudah keluar? Seharusnya itu sudah ada karena sistemnya kan urutan Nanti tinggal ketika diumumkan berapa pelunasannya Maka kemudian itu akan fixnya berapa orangnya Siapa saja maksudnya orangnya Kalau jumlah tetap sudah Berarti tambahan 10 ribu itu bisa terambilasi Mudah-mudahan kita berharap Karena sudah diumumkan sejak awal Apakah dalam pertemuan tadi Bapak juga menjadi salah satu dari tiga orang Yang ikut menyampaikan pendapatnya ketika bertemu dengan Raja Salman di istana Apakah masalah haji juga dibahas secara khusus? Masalah haji tidak dibahas lagi Karena Presiden Jokowi sebagai membuka acara Sudah mengumumkan lebih dulu Bahwa ada berita gembira Penambahan Kuota Kuota 43 itu tambah 10 Sehingga kita tidak bicarakan itu lagi Jadi saya bicara Setelah Kiamak Ruf dari MUI Karena yang diminta bicara itu Kiamak Ruf Kemudian saya mewakili ormas-ormas ini semua Kemudian ada yang terakhir Habib Lutfi Dari Malang Nah saya sampaikan waktu itu Dalam Kiamak Ruf dari Bahasa Arab Saya juga Bahasa Arab Habib Lutfi yang Bahasa Indonesia Saya sampaikan pertama Atas nama ormas-ormas Islam Lembaga-lembaga pendidikan Ya san-san Islam Kita mengucapkan selamat datang Dan untuk bagi raja ketahui Anggota ormas-ormas Islam ini seluruhnya Kalau dikumpulkan 100 juta orang Lebih kurang Nah kami semua Mengajukan usul Tiga hal Satu Supaya peningkat Ada kerjasama yang lebih erat lagi Antara Kerajaan sejarah Dengan ormas-ormas Bukan dengan pemerintahnya ya Dengan ormas-ormas Dalam peningkatan dakwah Dakwah untuk Mengajarkan Islam Yang benar Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Tapi Islam yang Wasatiyah Yang mudrat Ya Islam yang berkemajuan Dan Islam yang Rahmatanil Alamin Nah itu Itu tiga syiar Kalau wasatiyah ya Maju Islam manusia Kalau berkemajuan ya Muhammadiyah Kalau rahmatanil Alamin NU dan ormas-ormas Ormas lain yang Jadi kita Ingin begitu Islam yang tidak Tidak ekstrim Tidak radikal Tapi juga tidak liberal Terus yang kedua Kita usul juga dipererah Diperkuat Kerjasamaan Antara dua bangsa ini Dalam bidang Dalam bidang pendidikan Ekonomi Dan ilmu pengetahuan Nah dalam ekonomi ini sudah Pemerintah Tapi kita berharap juga nanti Ada sebagainlah yang dikerjasamakan Ormas-ormas Misalkan Kan sudah ada MOU Tentang UMKM Gitu ya Dan juga Presiden kan sudah Mengumumkan waktu Sidang tanwir itu Bahwa Ada reforma agraria 12 jutaan Hektare itu Akan dibagi-bagi Kepada Kooperasi Mungkin juga Ormas-ormas Untuk dikelola Tapi hak pakai Nah tapi kan perlu ada modal Dan apa tanggapan dari Raja Salman Pak Yunahar Tanggapannya secara umum Jadi Jadi juga Dalam bidang pendidikan Saya usul-usulnya Coba ya Di samping Antara diusulkan oleh Kiamakruf Ya supaya ditambahlah Biasiswa untuk Putra-putra Putra-putri Indonesia Belajar di Timur Tengah Dan Diperbanyaklah Pusat-pusat Kajian Bahasa Arab Dan Bapak juga menyampaikan Bapak adalah Alumni Riyad Dan sempat bertemu Yang ketiga Baru saya usulkan Supaya Kami mendukung Kerjasama yang lebih erat Antara dua pemerintahan Ya Nah terakhir Sebagai penutup Saya katakan Dalam masyarakat Ya Ana min abnai Jalalatikum Artinya Anak hari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Islam Ya biruat Nah Saya ini termasuk Anak Baginda juga Karena saya Alumi Jamlah Imam Universitas Imam Muhammad bin Saud Jadi Universitas ini Menyenang nama Keluarga besar Anaknya itu Kakek Muhammad bin Saud Ya Kemudian apa Respon dari Raja Salman Ketika itu Jadi Raja langsung Ambil mic Bukti saya Ambil mic Langsung dia jawab Dan orang kaget Karena suaranya Keras Jadi dia pelan saja Karena saya memang Ngomong keras-keras juga Dia jawab Bahwa dia Pokoknya dia Siap Untuk Tolong-menolong Ta'awun Membantu Umar Islam Dimanapun Tidak hanya di Indonesia Intinya itu dia Dia gak banyak bicara Baik Lalu ini kita kembali lagi Mas Allah Haji Seberapa mungkin Probabilitas Untuk menambah Jumlah kuota Dibandingkan saat Yang kita sudah Dapetin 221 ribu Jaman Kuota itu Tidak bisa hanya Dari pemerintah Kerajaan Saudi Karena itu adalah Kesepakatan negara-negara Organisasi konferensi Islam Jadi mau tidak mau Itu ya Kalaupun akan ditambah Oleh pemerintah Kerajaan Saudi Mereka harus sangat Berhitung Tentang kapasitas Dan sebagainya Artinya lebih dari Pemerintah Lebih dari DPR Ada dua jalur Satu ke Kerajaan Satu ke Oki Tapi kalau ke Oki Kan itu kesepakatan bersama Pada seluruh negara Konsensusnya lah Yang sebetulnya Bisa dilakukan juga Mumpung Sebetulnya Disini ada Banyak menteri Yang hadir Di Indonesia Adalah Kesepakatan Pembicaraan Memungkinkan Membolehkan Sisa kuota Dari negara-negara Di sekitar Indonesia Itu bisa diambil Nah itu menarik Kita akan bahas Lebih dalam lagi Bu Hanifah Dan juga Pak Yonahar Dan pemerintah Seperti apa Kemungkinan Indonesia Bisa memakai Kuota haji Dari negara-negara Tetangga Yang tidak terpakai Bisakah Kondisi demikian Kita manfaatkan Hanya sepetang Pertama memang Harus Pembicaraannya trilateral Artinya Indonesia Saudi Dan negara yang bersebutan Karena nanti akan Menetapkan Setermasuk sampai teknisnya Bahwa boleh berangkat Dari Indonesia Tidak berangkat Dari negara yang dimaksud Yang kedua Jumlah Perkara jumlah Artinya kan rata-rata Di negara-negara tersebut Berapa Berapa rata-ratanya Sehingga bisa dihitung Jangan sampai Kemudian juga mengurangi Jatahnya negara tersebut kan Nah ini Sebetulnya bisa dilakukan Nah Selama ini Kita baru tahu Sisanya itu Di terakhir-terakhir Artinya Tidak ada pembicaraan Sebetulnya Sejak awal Kalau itu sudah dibicarakan Sejak awal Trilateral Di tiga negara ini Semestinya sih Bisa menetapkan Kira-kira Berapa yang bisa diambil Oleh Indonesia Dan saya rasa Kini kalau Indonesia Juga mau ngambil Bukan tidak mungkin Malaysia juga mau ambil Artinya memang Betul-betul harus Gesik lah ya Dalam hubungan diplomatik Ini mumpung Ada di sini Rombongannya Mestinya kita bisa Mengambil Langkah-langkah lebih cepat Kalau di Indonesia sendiri Adakah batas umur Untuk seseorang Mendaftarkan haji Minimalnya 17 tahun Jadi ketika Kenapa dibuat 17 tahun Karena kita antrennya Sudah sangat panjang Sulawesi ada yang Sudah sampai 43 tahun Ada yang di Beberapa Sudah 32 tahun Rata-rata Sudah panjang Jadi gak bisa Untuk mensiasati Antren yang panjang Begitu anak lahir Malah isya Kita tidak Kita tidak Menggunakan itu Karena alasannya Tadi karena Antrennya sudah Sangat panjang Ini nanti Masuk anak-anak ini Orangnya sudah Lebih tua lagi Ini sudah kita Siasati dengan Cara Nanti Di pendaftaran Tahap kedua Pelunasan tahap kedua Ini kan ada yang Biasanya ada yang Sudah meninggal Ada yang tidak jadi Berangkat Ini untuk yang Lansia Tapi kalau tidak Berat sebagai buat Mereka berangkat Yang 75 tahun ke atas Kemudian berangkat Di 2016 itu Jamaah Haji Tata Indonesia Tercatat umurnya 93 tahun Pak Yunahar Jadi memang Dengan kondisi seperti ini Memang harus ada Crash program Dari pemerintah Supaya gimana caranya Mereka bisa terpenuhi Untuk menunaikan Ibadah Haji Ibadah Haji Iya betul Cuma memang Kalau kita bisa bayangkan Misalnya tambahan 10 ribu Isinya Lansia semua Sama pendampingnya Ada Keterbatasan Di penerbangan Biasanya ada Aturan penerbangan Dalam satu Kali penerbangan Ada berapa maksimal Jumlah orang tua Dan juga disabel Jadi Ini juga jadi problem Harus hitung-hitungan lagi Gak boleh satu Satu Lalu Nanti ada yang nolong Bahaya Bu Ledia tadi kita sempat membahas Soal ada kemungkinan Memakai sisa kuota Dari negara lain Apakah Dari pembicaraan Yang sudah berjalan selama ini Apakah Harus dilakukan Secara per tahun Menunggu sisa Apakah bisa Kemudian jadi permanen Kontrak berapa tahun Tergantung dari Pembicaraannya Saya pikir ini Kepentingan diplomatiknya Harus betul-betul dijalankan Karena Beberapa negara Memang sudah Sudah firm Selama ada sisanya Karena tidak semua berangkat Mungkin karena kondisi ekonomi Karena ada satu dan lain hal Kayaknya sebenarnya bisa Melibu dengan Lebih awal Untuk sisa tersebut Katakanlah Tidak sepenuhnya Sisa Mungkin Misalnya dari seribu Sisanya Kita cuma ambil 500 dulu Misalnya Di tahap awal Sebagai sebuah kesepakatan Spernya Mereka juga masih punya Lebihnya Itu jadi bagian yang juga Kita bisa Lakukan di Pembicaraan awal Apakah ada contoh Negara di dunia ini Yang berhasil Menggunakan Kuota negara lain Untuk menambah Kuota haji negaranya Saya belum dengar ya Tapi biasanya Adanya mungkin yang seperti Kasus Filipina kemarin Sebetulnya Kasus Filipina itu Bukan cuma jama' haji Indonesia Yang pergi lewat Filipina Karena jama' haji Malaysia Kami pernah ketemu juga Memang mereka berangkat Lewat Filipina Dan apakah memang Dibilang jalur ilegal Ya Seperti itu Karena menggunakan Paspor orang lain Apakah memang sudah terjadi Sejak lama Dan bukan hanya Pernyata bukan hanya Indonesia Yang melakukan hal seperti itu Kalau menggunakan paspor Orang negara lain Saya baru dengar tahun Maren ya 2016 Tapi kami di tahun 2013 Ya 2013 Pernah berpapasan dengan Orang yang berseragam Filipina Tapi berbahasa Melayu Kan kaget juga Akhirnya dicat ngobrol Ternyata mereka dari Malaysia Bukan dari Filipina Tapi tidak sampai Paspor sendiri Tapi tidak sampai nanya Sampai bahwa menggunakan paspor Dan sebagainya Pada hal terakhir Dari Bapak sendiri Melihat perpapasan haji Sebenarnya harusnya Seperti apa yang bisa Diambil langkah pemerintah Dalam jangka pendek ini Supaya antrean Tidak terlalu lama lagi Pak Itu persoalan yang memang Sulit dipaksakan Karena memang kita lihat Kalau ada penambahan orang Mengorbankan kenyamanan ya Kapasitas Mekah itu ya terbatas Betul Jadi kalau misalkan kita paksakan ya Saudi perluas lagi Peluas lagi Malah tambah report Di sananya Sehingga yang Yang penting itu Sekarang di Diperketat Kalau untuk Indonesia Haji yang dua kali Itu juga berpengaruh Secara sistem Apakah sudah otomatis Di Kementerian Agama Akan dipaksas Orang-orang Sudah lebih dari satu kali Haji Dari daftar tunggu Kalau Kalau komputer Snya mungkin Belum Baru ditanya Jadi kalau ada yang Diktar Ditanya sudah pernah Haji belum Jadi ada kasus Saya ketemu seorang Pemimpin Haji Dia tanya pada saya Dilema Ustaz Kalau dijawab jujur Tidak bisa pergi Terpaksa berbong Tanya Sudah pernah Haji Belum Padahal dia sudah Entah berapa kali Pergi Haji Tapi kalau dia jawab Sudah Ya tidak boleh Jadi problemnya ini KBKB itu Punya problem Pemimpin Ya Kadang pemiliknya Saya kalau Semuanya tidak boleh Nanti tidak ada yang Memimpin Nah jadi Harus diperketat Oleh Kementerian Agama Orang yang Pergi Haji Dua kali Kalau dari pihak Saudi Saya dengar Sudah ada Usaha Dengan Misalnya Umrah yang kedua Bayar Ya 7 juta Haji juga gitu ya Bisa kalau tidak salah Tapi untuk yang ulang Bukan yang baru Kalau yang baru Tetap gratis Ya Mungkin Mungkin kalau itu Diterapkan Lumayan tambah Nah yang kedua Ini harus Dijelaskan oleh Para ulama Para ustad bahwa Oke Yang wajib Haji itu kan Yang mampu Istita'ah Dan mampu itu Menurut saya Mampu itu Tidak hanya fisik Ya Tapi juga Pengetahuan Juga orientasi Saya Semua kalau sudah Terlalu tua Apalagi sudah ada Dimensianya Repot Baik Saya pernah ketemu Jawa Haji Di Mekah itu Nanya dia Pas Mobil ke Sleman Mana Kita Mudah-mudahan Apa yang dilakukan oleh Depan dan Pemerintah Bisa membuahkan hasil Supaya kuota itu tambah Baik Terima kasih Terima kasih